Hai guys Kita tahu dan sering membaca berita saat ular piton ditemukan di sekitar rumah Mulai dari kamar mandi, ruang keluarga hingga kamar tidur bisa dimasuki ular yang sangat lincah ini Bahkan kita tidak pernah tahu nih terutama saat tidur jika ular piton diam-diam masuk ke dalam rumah Hingga akhirnya terlambat dan ular tersebut menjadi lebih agresif dengan ketidaksadaran yang kita lakukan saat tidur Salah satunya nenek 75 tahun ini yang mendapatkan pengalaman yang cukup mengerikan saat tidur Dimana ular piton masuk ke dalam kamarnya dan menggigitnya Lalu apa yang terjadi pada nenek tersebut? Simak videonya berikut ini Dalam video memperlihatkan seorang nenek yang tertidur digigit ular piton pada kakinya Menurut informasi, nenek itu bernama Keu Sutsopa Sedang di tempat tidur ketika ular piton itu merayap melalui pipa ke kamarnya pada binih hari CCTV yang dipasang oleh putranya untuk memantau ibunya yang sudah lanjut usia menunjukkan ular itu merayap di ubin Matanya bersinar saat ia mengukur korbannya Dan tiba-tiba saja ular tersebut melakukan serangan dengan menggigit jari nenek Kaget dengan apa yang terjadi, nenek ini bangun dan kemudian mencari penyebabnya Saat mengetahui ular piton masuk ke dalam kamarnya, ia pun meminta bantuan yang langsung datang dengan cepat Ular pun diamankan untuk dilepaskan ke tempat yang jauh dari pemukiman warga Nah bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton!